Intro Assalamualaikum, ketemu lagi di channel The Pria Hita Di video kali ini kita akan membahas buku Siroh Nabariyah lagi ya Yang berbeda dari kemarin Buku yang akan kita bahas kali ini adalah ini Buku Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Karangan, Sami bin Abdullah Al-Maghlud Buku ini penerbitnya adalah Al-Mahira Ini buku yang kemarin saya rekomendasikan sekali ya Untuk teman-teman miliki Karena memang berbeda dengan buku Siroh Nabariyah yang lain Karena di buku ini banyak terdapat gambar dan peta-peta Yang akan membuat pemahaman teman-teman terkait dengan Perjalanan hidup Nabi menjadi lebih jelas Menjadi lebih berisi lah gitu Feelnya lebih dapat gitu Karena teman-teman jadi tahu seperti apa sih suasananya Di mana sih letak tempat-tempat bersejarahnya gitu Jadi akan menjadi tambahan informasi penting buat teman-teman Nah kita akan bahas lebih lanjut bagaimana isi buku ini ya Ya sekarang coba kita lihat bagaimana isi dalamnya ya Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad dari Sami bin Abdullah Al-Maghlud ya Ini kita lihat sesuai dengan judulnya Atlas dan kalau apa kalau buku yang Atlas itu pasti Kertasnya bagus seperti ini ya full color Oke ini ada pendahuluan-pendahuluan Ini daftar isinya ya Dapat pertama mengenai sama kondisi yang terjadi di Jajir Harap dan sekitarnya sebelum Rasulullah lahir ya Terus ini ini yang penting di awal-awal ini kenapa kemarin di video sebelumnya yang membahas 8 buku siroh itu saya menekankan membeli buku Atlas ini Karena ini disini kita bisa paham kondisi-kondisinya ini nanti teman-teman bisa kita lihat peta-peta yang ada disana foto-foto apa yang ada disitu gitu kan Nah ini ada jadi beberapa kondisi di Jajir Harap dan beberapa daerah sekitarnya dibahas dari beberapa bab sendiri ya banyak sekali gitu Jadi 4 bab sendiri membahas soal background sebelum Nabi lahir ya Terus kemudian bab 5 baru mulai masa kelahiran Nabi seterusnya Sampai kejadian-kejadian ketika Rasulullah kecil, Rasulullah remaja kemudian sampai kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu ya Terus ini juga bagusnya tidak semata-mata tentang kronologinya tapi juga hal-hal pentingnya Misalnya ini membahas wajidil aqsa itu bagaimana kondisi seperti itu gitu Bagaimana kubatu sokroh itu seperti apa gitu Apa bedanya kubatu sokroh dan masjidil aqsa nanti teman-teman bisa lihat di buku ini ya Karena sering banyak yang bingung itu kubatu sokroh dan masjidil aqsa itu satu tempat atau enggak Satu kompleks atau enggak atau yang disebut hal aqsa itu yang mana gitu ya Nah ini bab selanjutnya ini soal mulai di Madinah ya Bagaimana kondisi Madinah sebelumnya, petanya seperti apa Terus kemudian banyak kejadian-kejadian di Madinah seperti apa Nanti dibahas disini jelas dengan peta-peta dan gambar-gambar yang menarik ya Terus kemudian ini sudah mulai macam-macam ya perang-perang ekspedisi-ekspedisi Kemudian apa yang terjadi disana gitu Terus kemudian ini di bab ke-7 ini bagian khusus untuk biografi Rasulullah gitu Nah sosok Rasulullah itu bagaimana di dalam Al-Quran Kemudian keluarganya seperti apa, mujizatnya apa saja Terus kemudian ya berbagai gambaran yang lain ya Terus kemudian bab yang terakhir itu tentang akidah dan syariat Islam Itu rukun Islam yang 5 dibahas disini, ini menarik sekali Ada 450 tujuan halaman ya yang ada disini Coba kita lihat, kita buka pelan-pelan ya Nah ini membahas sebelum kejadian kondisi di berbagai macam tempat Di jajara Arab dan sekitarnya ya sebelum Rasulullah lahir ya Nah ini peta-peta, ini menarik sekali Kita baca, kemudian kita lihat petanya Kita jadi lebih paham background kondisinya gitu kan Ini menarik Nah ini foto-foto seperti ini, ini yang menyenangkan sekali ya Ini ada apa, ada diagram-diagram seperti ini Soal tingkatan asap Terus negara-negara besar di utara jajara Arab Wah ini menyenangkan sekali ini ada foto-foto seperti ini tuh Sangat senang Memang kalau dari sisi kronologi episode-episode kehidupan Nabi Muhammad Tidak rinci ya Tidak serinci seperti begusirah Nabi Muhammad yang lain Misalnya punya Mubarak Furi atau Syekh Munawar Khalil ya Tapi ya tadi, ini punya segmennya sendiri Ini punya keunggulannya sendiri Yang saling melengkapi buku-buku sirah yang lain Buku ini adalah pelengkap dari buku sirah lain yang tidak dimiliki oleh buku sirah tersebut Gitu ya, peta-peta dan foto-foto Ini menarik Wah ini menarik sekali kita bahas Jadi ideanya memang kita membaca buku ini Didampingin dengan buku sirah lain yang melengkapi Untuk tahu kronologisnya Terus kita rujuk ini semua disini ya Terus kemudian Nah ini lanjut, ini ada bab selanjutnya Menarik sekali Ini peristiwa Birma Unah Ini dibahas disini Oke, ini kondisi-kondisi Ini termasuk juga foto-foto kondisi terdahulu Sama ilustrasi kondisi terdahulu Sama foto-foto terkini ya Ini penulisnya juga Melakukan berbagai macam Perjalanan gitu ya Di berbagai tempat-tempat yang bersejarah Terus kemudian mengambil foto Kondisi terkinnya seperti apa Seperti ini penulis Berfoto gitu ya Berfoto di salah satu daerah historis Yang kemudian sekarang kondisinya seperti ini Nah ini peta-peta lagi Peta-peta lagi Menarik sekali Oh ya ini tadi ya Bapak-bapak terakhir tentang Bagaimana kondisi Nabi Biografi Nabi Ini tab terakhir soal akidah Nah itu Buku Atlasnya ya Dari Karangan Sami bin Abdullah al-Maghrud ya Oke itu tadi Review dari buku Ini ya Atlas Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Mudah-mudahan bermanfaat Dan bisa menjadi pertimbangan Untuk teman-teman Memilih Buku Siroh Nabawiyah Yang cocok untuk teman-teman Kita ketemu lagi Insya Allah Di video-video selanjutnya Masih membahas Buku Siroh Nabawiyah Yang lain Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax